Tumpahan Minyak Salah satu pengunjung yang merasa terganggu dengan genangan minyak adalah Arian Yang kecewa akan keindahan pemandangan pantai terganggu oleh genangan minyak Ganggu sih kita kan jauh-jauh dari Jakarta Main sini kan cuma butuh peliburan Jadi harus enak berenang gitu Kalau ada gak boleh larang berenang Gak enak gitu Karena pantai kan untuk berenang juga Dengan ada solar ini kita tetap masih berenang gak? Kalau kondisinya solarnya banyak ya Gak berenang Kalau masih dikit sih berenang aja Soalnya kita kan udah dari jauh Terus sangat mengganggu sekali Mengganggu banget Sementara itu Andri selaku operasional manajer parai mengakui Dengan adanya kejadian ini pihaknya telah menerima beberapa keluhan pengunjung Bahkan beberapa pengunjung ada yang telah membatalkan untuk menginap di parai Tadi pagi kita rasakan Karena ada beberapa dari tamu komplain Merasa sudah merasa bau Baunya bilang sih bau-baunya sih Pasal kita cek semuanya ternyata ya Oke bahas solar gitu Informasinya dari itu sudah pernah terjadi Tapi udah lama sekali Tapi ini baru terjadi kembali lagi Parai ini kita sudah informasikan ke dinas pariwisata Dan dari keluarga setempat dari sini Untuk sementara kita sudah informasikan dulu Untuk respon nanti akan diklosek lagi semuanya Untuk saat ini pengelola pantai parai pun sudah melaporkan masalah ini Ke dinas pariwisata Kabupaten Bangka Namun sejauh ini belum ada respon dari pihak terkait Perlu diketahui bahwa kejadian tumpahan minyak di tepi pantai parai Sudah terjadi sebanyak dua kali Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung Endang Kurniawan melaporkan